Selamat sore bersama kami di program Silat Madiun, informasi keselamatan lalu lintas dan kamtidmas Polres Madiun. Hari ini Sabtu 8 Mei 2021, bersama saya Bribda Desi akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini di wilayah hukum Polres Madiun yang akan kami laporkan melalui CCTV di Madiun Komen Center Polres Madiun. Hasil dari pantauan kami dari CCTV, perkembangan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Madiun terpantau, lancar dan terkendali. Seperti yang kita lihat di belakang monitor saya, di pos checkpoint penyekatan exit tol Caruban terpantau, lancar dan terkendali, tidak ada peningkatan kendaraan dari arah tol menuju ke Madiun. Demikian juga dari pos penyekatan Madiun Nganjuk di Desa Nampuk Kecamatan Gemarang, juga terpantau, lancar dan terkendali, berikut ada anggota yang sedang melaksanakan penyekatan di wilayah tersebut. Kami akan terus pantau perkembangan situasi arus lalu lintas terkini melalui Madiun Komen Center di Polres Madiun. Kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas dan juga mematuhi protokol kesehatan. Kami juga menghimbau kepada masyarakat tidak melaksanakan mudik lebaran tahun 2021 kali ini, karena akan terjadi peningkatan virus corona apabila masyarakat tetap nekat melaksanakan mudik lebaran. Demikian yang dapat kami laporkan dari Madiun Komen Center Polres Madiun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.